Jogja Karta saat ini dilanda darurat klitih atau tindak kekerasan di usia pelajar hingga membuat para warga menjadi merasa tidak aman. Tagar Jogja tidak aman pun mendadak ramai dikumandangkan netizen di media sosial Twitter pada selasa 28 Desember 2021. Dalam hal ini, wali kota Jogja Karta Haryadi Suyuti turut buka suara mengenai maraknya aksi klitih ini. Dikutip dari tribun jogja.com, fenomena klitih seolah tak ada ujung pangkalnya. Belum ada sepekan ini seorang remaja berinisial di 16 tahun mengalami luka bacok pada bagian punggung juga tangannya. Remaja asal catur Tunggal Depok, Sleman itu menjadi korban aksi kejahatan jalanan pada Senin 27 Desember 2021, tepatnya di Kelurahan Sinduharjonga, Klik, Sleman. Haryadi mengaku bisa memahami kegelisahan masyarakat. Lantaran klitih yang belakangan kembali marak benar-benar sudah mengakibatkan gangguan keamanan seluruh Jogja Karta. Alhasil dirinya pun mendorong aparat keamanan supaya berani menjatuhkan sanksi tegas untuk setiap pelaku klitih yang terceduk. Sehingga bisa timbul efek jera bagi mereka agar tidak mengulangi perbuatan itu di kemudian hari. Di samping itu, ia menilai untuk memberantas kelitih perlu upaya-upaya yang lebih komprehensif. Termasuk dengan melibatkan orang tua atau wali yang dituntut sanggup mengawasi gerak-gerik anak saat beraktivitas di luar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!